Yang abang bilang tadi tuh Bahwasannya begini-begini Kita harus ini Itu yang abang bilang itu betul Tapi sayangnya abang Gak sesuai dengan Quran Cobalah abang Apa yang Quran bilang Apa yang Quran bilang tentang orang-orang kafir Coba Seburuk-buruknya mahluk Ya Seburuk-buruknya mahluk kan Betul Coba bilang dulu sama abang Siapa yang menciptakan toa itu Kita katakan dulu Jepang Orang kafir Betul Listrik siapa yang menciptakan Kita katakan dulu Amerika Orang kafir Bayangkan bang Semua yang dipakai itu tadi Produksi orang kafir Tapi katanya orang kafir Seburuk-buruk mahluk Coba apa yang berpikir Gimana itu Aku makin pening Aku apa-apa Ya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Pacek Ebene Berjumpa lagi di channel Noel Zeha Terima kasih Masih tetap setia mendukung Perkembangan channel ini Dan jangan lupa Untuk terus mendukung Dengan menekan tombol subscribe Dan like setiap video kita Kali ini kita akan membagikan Sebuah video Dialog agama Bersama Apologet Kesayangan kita Yaitu NSTV Dengan salah satu Saudara kita muslim Dan di dalam perdebatan mereka ini Banyak hal-hal yang lucu Tetapi sangat bermakna Di dalam kehidupan kita Jadi seperti apa video Mari kita simak berikut ini Tanya kelihatan Oke Orang Islam itu Ketika ketemu dengan Paus Praksisku Seharusnya mengajak beliau Kepada Islam Itulah sebagai bentuk Kasih yang kita Kepada beliau Karena barang siapa Yang mati Dalam kekafiran Maka dia akan Meraka selama-lamanya Kekafiran Merupakan sebuah Kemaksaan yang besar Insya Allah Yang tidak terampung Dan sudah ambil Al-Bain Allah katakan Innal ladhina kafaru Min ahlil kitabi Wal musyikina Fina Rijahannamakhalidina Fihah Ulaikahum syarubari Orang kafir Al-Kitab Yaudin nasani Termasuk orang musyik Mereka Ahli neraka Kekal di dalam Selama-lamanya Dan mereka Terus berbulu Jadi menurut Bapak Ustadz tadi Dan memang Dia mengutip Ayat Quran Jadi gak bisa Dia kusalahkan Mengatakan bahwa Tanggapan orang Orang Islam Yang sebaik-baiknya itu Yang mengajak Paus Masuk Islam Gitu Bang Oke Saya menurut ini Bang Tanggapan saya Saya tanya dulu Abang Secara pribadi Abang ada gak Niat untuk Mengajak saya Untuk masuk Kedalam agama Abang Iya iyalah Oke Satu ya Berarti abang ada niat Untuk mengajak aku Untuk masuk Kedalam agama Abang Begitu juga saya Kan begitu kan Saya ada niat Tapi 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 ada juga Bang Ini Saya bawa ini Hati nurani Seorang manusia Tapi gitu Hati nurani Seorang manusia Bila itu terjadi Contoh seperti Yang dikatakan oleh Buya tadi Apa Ustadz itu tadi Terkait masalah Paus Francis Disini Hatinya ada Bang Oke Niat si beliau ini tadi Ustadz ini tadi Ada niat dia Untuk menarik Sang paus tersebut Masuk ke dalam Agama Islam Oke Itu bagus Tapi Alangkah baiknya Niat tersebut Cukuplah Disimpan di dalam Hati nurani Jangan sampai Di beberkan ke Halayak ramai Disini harus kita Berpikir pintar loh Apabila itu kita Sampaikan Oke lah Itu sebuah kebenaran Yang terdapat Di dalam Al-Quran Apabila itu kita Sampaikan melalui Halayak keramaian Berterima enggak Jadi disini kita Perlu timbang rasa Jangan semayah Enak kita mau Kita aja Untuk menyampaikan Sesuatu hal Karena disini Ditentukan itu Apakah kita pantas Untuk menyampaikan itu Apakah udah ada Mandat Kita untuk Menyampaikan itu Menarik sesuatu Sudah ada mandat dari Allah Bang Sudah ada mandat dari Allah Supaya Hai manusia Serulah Serulah sekalian manusia Kepada jalan yang lurus Kan gitu Bang Walaupun Abang Setiap hari Masih minta-minta Ditunjukkan jalan yang lurus Kan gitu Lu justru Kalau Abang Mengajak Mengajak Paus Ya Untuk masuk Islam Abang bilang itu Ayolah Paus Kita masuk Ke jalan yang lurus Kan gitu Sementara Abang sendiri Tiap hari 17 rokat Minta-minta Ditunjukkan jalan yang lurus Nanti kan Kalau ditanya begitu Sama Paus Jadi malu nanti Pak Ustadz Aku sebenarnya gini Bang Aku malah senang Aku Pasti aku yakin Paus itu orang yang pintar Gak mungkin dia jadi Paus Kalau dia gak pintar Ya kan Pastilah Kalau diajak misalnya Ayo Paus Masuklah Islam Supaya ini adalah jalan yang lurus Nanti pasti Paus akan ngomong Bukannya kamu 17 kali sehari Minta ditunjukkan jalan yang lurus Nah kalau dijawab begitu Ayo Apa nanti mau dijawab sama dia Apa gak malu nanti Pak Seluruh Indonesia loh nanti Ayo Gimana Ayo Itu dia Masalahnya Pak Nanti dibilang Ayo Paus Masuk Islam Ini jalan yang lurus Nanti dibilang Loh Bukannya Anda Tiap hari Tunjukkanlah kami Ke jalan yang lurus Ya iya Tapi ini jalan yang lurus Kalau udah tau jalan yang lurus Kok kamu masih minta-minta Tunjukkan jalan yang lurus Nanti Paus langsung mengutip Dikutipnya lah Injil Yohanes Yesus mengatakan Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorangpun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Terdiam nanti dia bang Gitu loh bang Betul gak Betul Ya pasti terdiam nanti dia Kalau dibacakan ayat itu Gimana Begini bang Kalau saya itu berperdapat Sebagai manusia Simple-simple aja Menurutku ya Kalau seketika memang kita itu Kapasitas kita Hanyalah Sebelum Ya udah Kita gini aja Ngapain kita Kita kejar-kejar yang bukan kapasitas kita Gitu loh Jadi adem-adem kita umat Beragama ini Betul aku bang Gini loh bang Artinya Aku bang Kalau Antara islam Ataupun di luar islam Terjadipun Perselisihan Ataupun perdebatan Di komal-komal TikTok ini Itu menurutku itu bang Memang bagus Tapi intinya bang Kalau saya berpendapat ya Ya kalau kita berbuat narasi Membuat sebuah narasi Ataupun Komal seperti ini Room seperti ini Ada baiknya Dasar dari sebuah agama itu Jelas itu bang Itu gak bisa dipungkiri Agama manapun itu Dasarnya tetap Yaitu tetap Merasa rendah diri Merasa kita ini bersaudara Berteman Karena apa Makanya aku katakan begitu Kita ini sama-sama mahluk Yaitu mahluk Manusia namanya Gitu loh Aku bantah lagi bang Jadi saya rasa Bila ada seorang muslim Yang mengatakan Kau harus begini Kau pekerjaanmu salah Kau begini begini Kalau menurutku itu bang Gak ada kapasitasnya kesana itu Mohon belaka itu gitu Ada pun tertera Ataupun perintah Di dalam Al-Quran Seperti Oke lah Cukuplah pakai Agamamu agamum Agama saya agama saya Aman dan Aman dan tenteran Kita bang Makanya saya Suka berdebat sama abang Karena saya gali Saya gali Di dalam hati nurani abang itu Ada kebaikan Makanya semua manusia itu Dasarnya itu kebaikan Menurutku begitu bang Jadi walaupun agama abang Bukan agamaku Tapi di dalam hati nurani abang itu Ada sebuah kebaikan Siapa pemilik sebuah kebaikan itu Yang jelas itu punya Tuhan yang maha kuasa Bukan bisa kita buat Buat Isi hati nurani kita ini bang Menurut abang cocok gak Bang suaranya berisik bang Berisik Oke baik itu apa tadi bang Yang berisik tadi Nah itu Bahwasannya begini Begini Kita harus ini Itu yang abang bilang Itu betul Tapi sayangnya bang Gak sesuai dengan Quran Coba lah bang Apa yang Quran bilang Apa yang Quran bilang Tentang orang-orang kafir Coba Seburuk-buruknya Mahluk Ya Seburuk-buruknya Mahluk kan Betul Coba bilang dulu sama abang Siapa yang menciptakan Toa itu Kita katakan lah dulu Jepang Negara Jepang Orang kafir Betul Betul Listrik Siapa yang menciptakan Kita katakan lah dulu Amerika Orang kafir Betul Bayangkan bang Semua yang dipakai itu tadi Produksi orang kafir Tapi katanya orang kafir Seburuk-buruk Mahluk Coba apa yang berpikir Gimana itu Aku Makin pening Aku Aku Sampai kemari Bang Kalau orang bodoh Dan cuci Itu makin Menjungkal-jungkal Ya bang Itulah kubilang Tadi bang Gitu loh Yang kubilang itu Begini Bagaimana mungkin Abang percaya Bahwa Dikatakan mereka itu Seburuk-buruknya Mahluk Ya kan Tapi ternyata Hasil ciptaan mereka itu Yang abang pakai di rumah Telepon Alexander Graham Bell Coba Listrik Coba Semua itu bang Bikinan orang kafir Semua itu bang Orang Kristen Orang Yahudi Semua yang bikin itu Tapi kenapa dipakai ya Nah itu Coba Saya tanya lagi nanti Saudara-saudaraku Yang muslim ini Saya akan Perdebatkan ini Sama kawan-kawanku nanti Kau ngomong Kau kafir Seburuk-buruknya Kafir adalah Begini-begini-begini Tapi yang kau pakai Kafir Entah Cuma nanti respon orang itu bang Itulah makanya Kubilang bang Jadi Kalau ada tadi yang bilang Gomal-gomal Begini Gak ada guna Eh Siapa bilang Gak ada manfaatnya Yang gak boleh itu Misalnya Jangan jadi Gara-gara begini Jadi aduh fisik Jadi Mengancam Itu gak boleh Kalau diskusi Argumen Dilawan dengan Argumen Betul bang Betul Iya lah Argumen Dilawan dengan Argumen Kalau memang Dia memang Gak bisa Ngelawan Argumen Yaitu Sherlock Kan gitu Banyak orang Seperti itu Kan gak bisa Gitu loh Iya kan Iya bang Makanya bang Makanya bang Kalau aku gitu aja Bang Intinya Saya itu Tidak mau Menyalahkan Ataupun Memponis Sebuah agama lain Dari agama saya Itu adalah Begini Itu gak ada hak Saya loh bang Yang jelas Dalam hati saya Itu Agamamu Agamamu Agama saya Agama saya Jadi kalau kita Berdiskusi Mari saling Menghargai Gitu loh Jangan abang Buat narasi Nanti langsung Abang patahal Eh si pulan Itu salah Begini 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 Jadi Saya dengar dulu Saya cerna dulu Apa yang abang Paparkan Sesuai gak Dalam hati nurani saya Jujur gak abang Itu menyampaikan Pastinya Hati nurani saya Itu bisa menjawab Bang Karena dia tahu Mana yang buruk Mana yang benar Nah ini yang salah bang Kenapa abang Bisa mengatakan Seperti itu Bahwa Hati nurani Nanti bisa menentukan itu Tapi abang Tidak mengakuinya Contoh Contoh Menurut Al-Quran Menurut Al-Quran Iya kan Iya Bahwasanya Seburuk-buruknya Mahluk Adalah Orang kafir Betul Betul Bagaimana mungkin Abang percaya Bahwa mereka itu Seburuk-buruknya Mahluk Tapi Semua yang ada Di rumah itu Penemuan orang-orang kafir Iya Dari mulai listrik HP Coba Sebutkan yang bukan Yang citaan orang Arab Mana Sebutkan Hasil Penemuan orang Islam Yang abang Yang abang pakai Di rumah itu Coba Sebutkan Dari mulai Kertasnya Pabriknya Semua Semuanya itu Semuanya Tidak ada satupun Yang produksi orang Islam Coba Sebutkan produksi orang Islam Makanya aku bertanya Bang Apa bisa jadi Bang Jangan-jangan Ayat itu ketukar Coba Tidak tahu Aku bang Tidak tahu Siapa tahu Itu ketukar bang Seburuk-buruknya Itu adalah Ayo Gimana bang Oke Itu pas yang abang bilang itu Makanya saya Tidak mau menyangkal Saya bahkan Tergugah hatiku Untuk mempelajari Cimana betul kebenarnya Ini Bila suatu saat Nanti kebenaran Sudapet saya Diiringi dengan Hidayah Tuhan itu tadi Ya mudah-mudahan Bang Kebenaran yang Sejatinya Kebenaran itu Pasti akan dapat Lambat atau Cepat Begitu loh Jadi kalau yang abang bilang Itu ya pas semua Semua yang saya pakai Di dalam rumah saya itu Mulai dari peralatan Perabot rumah tangga itu Sampai ke elektronik Sampai ke Bla 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 Itu semua Ciptaan dari orang khat Tapi kenapa saya pakai Begitu Itu perlu saya gali Lagi nanti itu bang Apa dan lilinya nanti kan Karena terus terang Saya katakan Sama abang Saya bukan orang pintar Bang Saya orang bodoh Jadi Saya rasa Abang ya disini Begini besar Rumah abang ini Aku nabang ini Saya rasa Apa saya bilang ya Enggak pantas Saya itu untuk Naik ke dalam komaling Tapi disinilah Letak kebaikan Abang itu Terima kasih telah menonton